selamat datang kembali di channel ato wahayatu berita tentang kekacauan yang dibuat lovey di markas big mom sangat cepat sekali menyebar karena hal itu tertulis di surat kabar yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia dan dalam surat kabar tersebut juga mengumumkan kenaikan harga bonti lovey menjadi 1,5 miliar beri serta menyebut lovey sebagai kaisar lautan yang kelima yang posisinya sejajat dengan 4 kaisar lautan sebelumnya berita ini pun juga didengar oleh sans salah seorang yunko yang memiliki kedekatan khusus dengan lovey dan juga seorang bajak laut yang menginspirasi lovey dan setelah mendengar berita tersebut dan mengetahui kalau harga perunan lovey naik menjadi 1,5 miliar beri sains mengatakan kalau dirinya akan segera bertemu dengan lovey apa maksud pernyataan sans tersebut apakah sebentar lagi sans dan lovey akan segera bertemu ataukah pertemuan mereka masih lama kami memiliki dua pendapat mengenai hal tersebut sebelum masuk ke pembahasan jika kalian suka dengan review prediksi dan analisi dari channel ato wahayatu silahkan tekan tombol subscribe dan juga klik ikon loncengnya agar selalu dapat update video terbaru dari kami pertemuan sebelum melawan kaido pernyataan sans bahwa didinya akan bertemu dengan lovey tentunya membuat para fans bertanya-tanya apakah sans akan bertemu lovey dalam waktu dekat secara tekstual memang dapat diartikan seperti itu karena saat ini hingga chapter 903 bounty luffy menjadi nilai bounty terbesar yang saat ini sudah diketahui di One Piece dan luffy juga sudah berhasil membuat kekacauan dimanakan salah satu yunko yaitu big mom ketika luffy dan sans bertemu di desa fusa mereka berjanji kalau mereka akan bertemu ketika luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat jika melihat perkembangan luffy saat ini tentunya luffy sudah dapat disebut sebagai bajak laut yang hebat karena sudah memiliki reputasi yang sejajar dengan para yunko jadi menurut kami pendapat pertama menyatakan kalau luffy akan bertemu dengan sans sebelum pertarungannya dengan kaido dan disini sans akan ikut berperan agar luffy dapat mengalahkan kaido karena menurut kami dibutuhkan sesuatu yang spesial dan khusus untuk membantu luffy agar luffy dapat mengalahkan makhluk terkuat di One Piece tersebut tapi menurut kami sans tidak akan ikut bertempur secara terbuka ketika terjadi pertempuran di wano pertemuan setelah melawan kaido tidak seperti pendapat pertama di atas yang menyatakan kalau luffy akan bertemu dengan sans sebelum luffy menghadapi kaido pendapat kedua ini menyatakan kalau luffy dan sans akan bertemu setelah episode wano kuni berakhir dan maksud dari pernyataan sans yang menyatakan bahwa dia akan segera bertemu dengan luffy adalah sesuatu yang baru akan terjadi namun belum bisa langsung terjadi jadi sepertinya sans ingin menyampaikan kalau pertemuannya dengan luffy sudah dekat namun masih belum dapat terjadi dan menurut pendapat yang kedua ini pertemuan luffy dan sans akan sangat tepat jika terjadi setelah luffy mengalahkan kaido karena setelah itu luffy sudah benar-benar memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan seorang yunko karena walaupun saat ini luffy sudah diakui sebagai kaisar kelima namun dalam hal kekuatan luffy masih di bawah para yunko jadi menurut pendapat yang kedua ini hanya tinggal satu episode lagi luffy akan dapat memenuhi janjinya kepada sans untuk dapat menjadi bajak laut yang hebat hebat dalam hal reputasi sebagai bajak laut dan juga hebat dalam hal kekuatan yang dia miliki serta memiliki kru dan pasukan aliansi yang hebat lalu bagaimana dengan pendapat teman-teman apakah lebih setuju dengan pendapat pertama ataukah lebih setuju kepada pendapat yang kedua atau bahkan punya pendapat lain yang lebih baik silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar ya cukup sekian video kali ini ini hanyalah prediksi dan analisis dari channel atau wahyatu yang belum terbukti kebenarannya namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada terima kasih sudah menonton video ini dukung terus channel atau wahyatu dan sampai jumpa di video selanjutnya yoo selamat menikmati selamat menikmati